... dalam rangka membina masyarakat nelayan, terutama khususnya yang ada di Tidurik, Kepulauan, dan depan lagi di Kota Tumalu. Kalau di sini masih tradisional, mudah-mudahan ke depan semakin memaju, dan kita doakan bersama salah satu putra daerah terbaik kita, ke depan bisa menjadi orang nomor satu di Malu, Kepulauan, bisa memperjuangkan itu, jadi nelansi tamu berkembang lagi. Kemudian, saya juga menyampaikan ke Pewalikota dan seluruhnya, bahwa nelayan yang ada di sini perlu kita jaga sama-sama, karena ini adalah warisan dari leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga tradisi ini. Jadi, saya sangat berharap kepada seluruhnya, kepada para nelayan sekalian, jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk mencari ikan di wilayah kita ini. Jangan sampai ada nelayan dari provinsi atau dari tempat lain yang monopoli mengambil hasil laut kita. Kemudian, saya juga mencari ikan dengan cara yang cepat, namun merusak lingkungan. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin, dua bulan yang lalu, kami alhamdulillah bekerja sama dengan kepolisian dan teknik yang ada di Halwaya Selatan. Kami menangkap pelaku pemikiran dan sekarang sudah diproses di kejaksaan. Untuk itu, saya sangat berharap bahwa menjaga laut dan isinya adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita berharap aparat yang ada di daerah sini sangat terbatas, namun nelayan daerah diturah bagian daripada komponen cadangan TNI maupun BORI untuk ikut berpartisipasi, melaporkan ke kita bahwa di daerah sini ada kejadian-kejadian yang tentunya akan merusak lingkungan terutama di laut. Jadi, kami sangat berharap ada kerjasama antara kami, TNI PORI bersama dengan nelayan. Kemudian, pada kesempatan ini juga, kami dari TNI Angkatan Laut akan menandatangani MOU Pembinaan Kampung Nelayan Tomalu. Jadi, kami siap menjadi pembina untuk Nelayan Tomalu. Silakan, mencarikan di mana saja. Yang penting, tolong dilengkapi apa yang menjadi kewajiban kita di laut. Dan apabila ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan. Segera hubungi kami. Saya juga melaporkan, Pak Wali, kemarin ada nelayan kita yang mungkin hayu sampai di miangas. Alhamdulillah, sudah ditangani oleh aparat kepolisian maupun TNI yang ada di sana. Kita sudah koordinasi. Dan insya Allah akan kembali dengan selamat di sini beserta lombutnya. Itu bagian dari tugas kita. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas tersegerakannya Festival Kampung Nelayan Tomalu tahun 2023. Insya Allah, ke depan menjadi event nasional. Dan saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kota Tidori Tumpulawan. Mendapat kehormatan dari negara sebagai penyelenggara Sertidori. Alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin. Mudah-mudahan pada event berikutnya yaitu Hari Nusantara Pak Wali, kami siap baik TNI maupun PORI mendukung ke Sujajan daripada perselenggarannya kegiatan nanti ke depan. Demikian, terima kasih. Demi dan kurangnya, mohon maaf. Bismillahirahmatullahi wabarakatuh. ORECLE! Kalau di Bantai ini ORECLE, Mbak. Terima kasih, Mbak.